Terima kasih sudah kembali bersama kami di Kompas Malam. Senara saat dijamu makan siang oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, para bakal Capres menitip pesan agar Presiden netral di pemilu nanti. Apakah makan siang ini penegasan Jokowi tidak akan memihak di Pilpres atau masih sebatas gestur untuk menurunkan tensi pemilu? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama Jurnalis Kompas TV, Friska Klarissa. Lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya? Soto. Lontong. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai. Para aparaturnya betul-betul imparsial. Presiden Jokowi Dodo menjamu ketiga bakal calon presiden di Istana Merdeka. Para bakal Capres menitip pesan agar Presiden Jokowi netral di pemilu. Dan Presiden meminta para kandidat menjaga agar pemilu berlangsung damai tanpa saling fitnah. Bagaimana memastikan bahwa negara, penyelenggara, dan setiap tahapan pemilu betul-betul bisa dipercaya? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Di tengah tingginya tensi politik, Presiden Jokowi Dodo mengundang ketiga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, santap siang bersama di Istana Merdeka. Suasana makan siang tampak akrab, sesekali Jokowi meminta para capres untuk mengambil dan mencoba menu hidangan yang tersedia. Masakan khas Nusantara jadi menu makan siang Jokowi dan ketiga bakal capres. Mulai makanan pembuka, makanan utama, sajian penutup, hingga minuman segar dihidangkan dalam jamuan itu. Menu yang disantap bersama Jokowi dan para capres, antara lain nasi putih, soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek panggang. Lalu ada cumi goreng, udang goreng telur asin, sayur kailan cah sapi, es laksamana mengamuk, yakni es mangga kueni dicampur santan dan gula, juga jus jeruk. Bakal capres Prabowo Subianto ucapkan terima kasih sudah diundang makan siang bersama bakal capres lain oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Prabowo senang karena undangan makan siang ini dirinya bisa berkumpul bareng ganjar dan anis. Lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan. Jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Bakal capres Anis Baswedan pun menjelaskan, dalam jamuan itu ketiga bakal capres berbincang santai. Ketiga kandidat Presiden sekaligus menitip pesan kepada Presiden agar Jokowi menjaga netralitas dalam pemilu termasuk seluruh unsur penyelenggara yang terlibat dalam pesta demokrasi itu. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang kepada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu. Senada dengan Anis, Ganjar juga menyampaikan para bakal capres berharap pemilu berjalan damai, adil, dan para aparat tidak memihak. Ganjar Pranowo pun bercerita ketiga bakal capres kebetulan kompak berbatik saat jamuan makan siang. Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan berorang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial. Di setelah kunjungan di Pasar Bulan Gianyar, Bali, Selasa Siang, Jokowi akhirnya membeberkan isi pertemuan dengan tiga baca pres untuk makan siang Senin lalu. Jokowi mengingatkan para baca pres untuk menjaga pemilu 2024 tetap damai. Selain itu, Presiden juga meminta kandidat tidak saling fitnah atau menjelekan, tetapi bersaing dengan adu program dan gegasan. Membahas apa, Pak? Pertemuan dengan capres kemarin membahas apa itu, Pak? Tempupak. Ya, saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekan, tidak ada saling memperendahkan, tetapi dengan adu program, adu bagasan, peneliti politik Yusof Ishak Institute, Made Supriyatma menilai, momen makan siang Jokowi dan ketiga capres hanya meredakan sedikit ketegangan, tapi tensi akan tetap tinggi dalam kompetisi meraih kursi kekuasaan. Biasa, tidak berarti apa-apa, tidak banyak artinya bahwa dia akan mengeringankan sedikit tension atau ketegangan. Ya, tetapi, kalau menurut saya, tidak terlalu banyak. Karena intinya adalah kita tetap berkompetisi. Orang mencari kekuasaan. Dan ini kekuasaan yang bukan main-main, kekuasaan tertinggi. Soal cerminan netralitas Presiden Jokowi di Pilpres, Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun-Gun Herianto menegaskan, makan siang saja tak cukup. Butuh keseriusan Presiden dan seluruh instrumen kekuasaan untuk membuktikan sikap netral di pemilu 2024. Makan siang saja tentu tidak cukup, bahwa ini betul menurunkan tensi dan punya peluang untuk membangun armoni melalui hubungan di antara mereka yang berkompetisi di Pilpres, tetapi kan dimensi elit saja tidak cukup. Ada butuh political will dalam posisi ini, Makan-Makan harus memastikan bahwa dirinya dan seluruh instrumen-instrumen kekuasaan itu berada dalam konteks atas seluruh kepentingan-kepentingan satu atau beberapa. Jadi ujian bagi Presiden Jokowi untuk menjamin pemilu berintegritas tanpa intervensi kekuasaan. Tugas negara untuk mengawal dan memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung dengan baik. Setiap pihak pun harus menjaga kondisi sekeras apapun kompetisi politik terjadi. Dan perlu diingat, di tengah kemajuan informasi dan teknologi, publik akan semakin mengawasi secara rinci setiap tahap pesta demokrasi. Rizka Klarissa, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.